Ya, selamat siang semuanya. Kita mulai training, serial training manajemen Jepang, STMJ ya. Ya, sebenarnya semua tahu STMJ adalah susu tolor madu jahe. Ya, susu tolor madu jahe itu sebenarnya itu kan unsur-unsur kesehatan manusia atau memberi semangat gitu ya. Jadi sebenarnya serial training manajemen Jepang juga sama memberi semangat untuk perkembangan Indonesia. Dan kali ini yang ketujuh, dan selama ini sudah saya menjelaskan latar belakangnya Shingho Renso. Jadi kali ini kita masuk Horenso, Hokoku, Renlaku, Sodang, Satu Per Satu. Dan hari ini kita bicara HOKOKU. Sebenarnya, sebenarnya ini tulisan Jepang. Kalau bahasa Jepang itu ada bunyi panjang, bunyi pendek. Ada yang tulisannya HOKOKU atau boleh juga HOKOKU. Ini juga boleh, ya, cuma bunyi panjang-bunyi pendek saja. Ya, tidak usah terlalu teliti ya. Dan kalau terjemahin ke bahasa Indonesia adalah Meng, ah, sorry, sorry, sorry. Menginformasikan itu Nenlaku. Ini laporan ya. Dan kalau misalnya itu kalau Horenso biasa ya, bukan Shingho Renso, tapi Horenso umum, itu biasa dilakukan apa, terjemahin hanya laporan begitu saja. Tapi kalau menurut Shingho Renso, ada istilah, ya. HOKOKU adalah, laporan adalah, disini aja ya. Pokoknya, ya, laporan kewajiban ditambah proaktif. Jadi, sebenarnya, kalau kita bicara HOKOKU atau laporan, itu kita harus selalu membayangkan apa yang laporan wajib, apa yang laporan proaktif atau inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri. Sebenarnya, saya selalu membimbing pabrik ya. Kalau di pabrik, laporan wajib adalah laporan harian, laporan mingguan, yang serupa data ya. Atau misalnya saja, kalau ada email dari customer mengenai itu, klaim atau permintaan, itu harus dilaporkan. Itu wajib. Tapi, sebenarnya, baik pabrik maupun di kantor, sebenarnya yang penting adalah inisiatif sendiri atau proaktif. Walaupun tidak diminta, tapi dengan inisiatif sendiri melaporkan. Nah, laporan yang paling berguna, kalau di pabrik ya, kalau di pabrik, itu yang paling bagus adalah laporan keabunormalan. Keabunormalan tahu ya, jadi tidak biasa gitu. Kenapa ini yang penting? Keabunormalan itu sangat ada kaitan dengan kecelakaan atau untuk, apa namanya, quality. Jadi, kalau operator menemukan kondisi keabunormalan, itu dibiasakan langsung lapor ke atasan. Keabunormalan itu apa? Sebenarnya, ada kaitan dengan Benar nggak sih? Panca indera. Jadi, biasanya bunyi yang aneh. kelihatan aneh. Bau yang aneh. Atau misalnya kalau pengang-pengang mesin, ya kan, itu apa namanya ya, rasa sentuhan ya. sentuhan yang aneh. Misalnya saja, biasanya dingin, tapi panas. Biasanya getarannya tidak begitu banyak, tapi getarannya tinggi. Dan sebenarnya panca indera, ada satu lagi, adalah rasa. Tapi ya, misalnya saja kalau apa namanya ya, pabrik makanan, ternyata rasanya aneh ya, boleh juga. Tapi ya, biasanya enggak begitu ya. Tapi, kalau ada kondisi seperti ini, melaporkan. Di suatu pabrik, ada kejadian. Sebenarnya, operator merasa bunyi yang aneh. Tapi, dia tidak laporkan. Ternyata, bunyi aneh itu, dari salah satu bearing yang besar sekali. Tapi, operatornya tidak laporkan, dan bearing itu dibiarkan terus. Akhirnya, bearing itu sudah tua dan hancur dan kuping-kupingan itu, kehancuran bearing itu, nyangkut ke gigi-gigi musim besar. Ternyata, musim besar yang mahal sekali, tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi, laporan inisiatif sendiri itu di situ, dari kasus itu, bisa tahu bagaimana pentingnya. Sebenarnya, kantor juga ada kejadian, ada klaim dari customer. Tapi, orang yang menerima klaim itu, anggap enteng, anggap tidak serius. Tahu-tahu, masalah itu menjadi berita nasional. Dan, konsumen-konsumen tidak mau membeli produk perusahaan itu, akhirnya perusahaan itu bisa bangkrut. Jadi, karena mengabaikan inisiatif sendiri, bisa perusahaan bisa bangkrut. Kemarin saya bicara, Horenso berbagai pemberudara manusia. walaupun kita tubuh, apa namanya, organ tubuhnya tidak masalah. Tapi, pengadilan darahnya ada masalah, kita mati. Maksudnya seperti itu. Dan, untuk inisiatif sendiri untuk melaporkan keabnormalan, sebenarnya ada kendara. Apa ya? Kira-kira? Kendara adalah operator isi hati operator itu seperti apa? Hampir semua operator merasakan diri sendiri adalah robot atau boneka. Yang penting, masuk pabrik, cepek, atau sekarang itu ya, dengan sidik jari, absen, dan pulang, dapat gaji, sekian. melaporkan kondisi seperti ini. Masa bodoh. Hampir semua operator perasanya seperti itu. Dalam kondisi itu, kita bagaimana operatornya mau dengan proaktif, dengan inisiatif sendiri, melaporkan hal yang seperti ini. Ya, bagaimana bikin kondisi seperti itu? Itulah sangat penting. Dan saya selalu mentitikberatkan ada satu kata. Satu kata adalah merasa bisa catat di malah ya. Ini aja ya. Maaf ya, terisanya jelek ya. Diakui. Jadi, atasannya orang sekitarnya betul-betul perlu aku enggak sih? Aku berguna enggak sih di pabrik ini? Di kantor ini? Rasa itu ditanami. Dan dia merasa diakui. Kalau begitu, kalau ada sesuatu yang seperti ini, mereka dengan proaktif inisiatif sendiri mau laporkan. Ya, jadi organisasi seperti itu itulah paling bagus dan pasti bisa maju. Kali ini sampai sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.